Perwakilan dari 3F dan 3E, sudah ada, perwakilan dari 3A, Mas Titis, Mas Titis, perwakilan dari 3A Mas Titis silahkan berikan kenang-kenang Ya, 3B nanti habis ini siap-siap Mas Mursit Itu Mas Titis, eh Mas Titis, tak samperin Mas Estis Jauh-jauh kesini, ini suaranya yang sering terbengar Saya, Mas Adi, ya kanan suaranya Mas Titis kalau saat untuk dilihat kata Nah, ini Sambil komen-komennya ini Perwakilan dari 3A Dari 3A, Mas Titis, eh Jangan, pelar opa yang dibahas ya Mbak Yavi, 3A, juga apa-apa Tidakаны? Dari sini aja ya Mas Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh 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 Terima kasih Terima kasih sebelumnya Atas kehormatan Bisa bicara di depan teman-teman Dan juga Bapak-Ibu Burung Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Nah, satu mungkin yang saya ingat dari sekolah ini dan juga mungkin bagi generasi seakanan kita adalah bahwa kita di sini diajarkan untuk bekerja keras dan diajarkan untuk menjadi orang yang mulut. Jadi dalam situasi yang sudah berubah, kalau dulu itu teknologi dan informasi tidak terkembang sepesat sekarang, semuanya harus kerja keras. Kalau kita mau nonton TV saja, mau nonton legaifers saja, dulu harus jalan ke rumah tetangga. Tapi sekarang semua ada di genggaman tangan kita. Jadi memang situasi sudah banyak berubah. Tapi satu yang diwariskan oleh generasi kita, generasi angkatan kita adalah kerja keras dan semangat yang ilet. Itu yang mungkin jarang sekali bisa kita temukan di generasi anak-anak kita. Nah, satu lagi yang mungkin tidak atau jarang terlihat, ini saya tidak menggeneralisir, dari generasi kita adalah ajaran tentang kejujuran, ajaran tentang akhlak yang baik. Nah, itu yang seakan-akan dalam perjalanan waktu seperti gila. Nah, makanya kalau kita lihat di generasi yang sekarang ini, generasi kita yang hidup di sekarang ini, rata-rata mereka yang tidak jujur, yang integritasnya masih rendah, itu juga masih banyak. Nah, harapan saya untuk generasi anak-anak kita, bagaimana kita sebagai orang tua ini bisa mengajarkan integritas, bisa mengajarkan kejujuran, dan bisa mengajarkan akhlak yang baik pada generasi kita. Itu semua demi perkembangan atau demi kemajuan bangsa dan negara kita ke depan nanti. Hanya itu mungkin yang bisa saya sampaikan, terima kasih sebelumnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maturuan Mas Fidis, suaranya yang biasanya yang kita dengar muat layar kaca, hari ini sudah bisa kita dengarkan secara langsung. Maturuan Mas Fidis.